Halo Sobat, kembali lagi bertemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini saya mau bahas nih, apa benar ramalan Jayabaya akan menjadi kenyataan? Dan apa benar akan terjadinya perang besar di dunia? Apakah benar Indonesia akan benar-benar mengalami kehancuran? Di mana perang besar menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang. Apalagi di gadang-gadang akhir-akhir ini banyak pertentangan antara Rusia dengan NATO. Di mana Rusia merupakan Uni Soviet yang unggul di dalam perang-perang terdahulu dan memiliki saingan yaitu NATO. Kedua kelompok besar ini antara NATO dan Uni Soviet ini adalah suatu lembaga perang terbesar di dunia. Dan bila mana antara NATO dan Uni Soviet sudah benar-benar berperang, ini sudah menjadi sinyal. Perang besar akan terjadi di mana-mana. Jadi perang besar itu, itu bisa terjadi secara terbuka belak-belakan bila mana antara NATO dan Uni Soviet itu sudah mulai perang. Karena anggota NATO itu sendiri sekarang sudah 30 negara lebih. Dan Rusia itu menjadi saingan terbesar pihak NATO. Di mana momok ini sungguh-sungguh benar-benar menakutkan karena bila mana benar-benar terjadi perang antara Uni Soviet dan juga NATO. Ini akan membuat kita benar-benar terbayang-bayang dengan kedahsyatan medan perang. Kita lihat saja di dalam perang dunia kedua, perang-perang yang terdahulu. Sudah begitu banyak korban jiwa dan begitu banyak tragedi-tragedi yang tragis terjadi. Apalagi bila mana perang ini terjadi antara NATO dan Uni Soviet kembali lagi terjadi. Rusia dan NATO. Ini akan membuat dunia itu akan ketar-ketir. Karena dua kubu terbesar dalam perang itu berperang lagi. Itu akan membuat sesuatu yang luar biasa gitu. Menakutkan. Dan ini akan memicu perang dunia ketiga secara belak-belakan di seluruh dunia. Karena mau tidak mau, tentunya seluruh dunia akan terkena dampak bila mana NATO dan Rusia berperang. Di mana NATO ini sendiri juga merupakan organisasi atau koalisi yang sudah lama terbentuk dari perang-perang sebelumnya. Dan benar saja di dalam ramalan jahabaya yang mengatakan akan terjadinya perang dunia ketiga. Yang artinya akan terjadi perang zaman modern, perang nuklir. Kehancuran umat manusia dengan senjata nuklir. Di mana satu senjata nuklir bisa menghancurkan satu provinsi, bahkan satu negara bisa hancur hanya dengan satu nuklir. Bayangkan. Nuklir bisa menghancurkan satu kota, beberapa kota, bahkan sampai satu provinsi bisa dihancurkan hanya dengan satu senjata. Bayangkan saja nih, ini sungguh-sungguh luar biasa. Dan bila mana itu benar-benar terjadi, berarti sesuai dengan ramalan jahabaya. Di mana ramalan jahabaya juga mengatakan, Ratu, karuratu, rembukan, goro, undi, sing, ardi, jajah. Penguasa dan penguasa akan saling rembukan, akan saling berkumpul. Membahas sesuatu negara atau membahas sesuatu negara yang ini dijajah. Gitu. Ini akan benar-benar terjadi. Dan ini akan benar-benar menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena perang dunia ketiga, bila mana itu terjadi. Skala perangnya inilah nanti akan jauh lebih mengerikan daripada perang-perang sebelumnya. Di mana perang-perang ini, senjata-senjata saat ini jauh lebih modern dan jauh lebih menakutkan daripada senjata-senjata terdahulu. Bayangkan, zaman sekarang udah ada tank, basoka, pistol, sniper, udah ada bom, udah ada roket, rudal, jet tempur, drone. Masih banyak lagi lho. Bayangkan, ini sungguh benar-benar luar biasa lho. Bila mana benar-benar terjadi perang dunia ketiga. Ini warning lampu kuning ini. Akankah perang yang menakutkan seperti itu terjadi lagi di dunia? Dan apakah seluruh dunia akan mengalami lagi kehancuran umat manusia? Perang dunia kedua saja itu sungguh-sungguh sudah menakutkan. Sudah memakan ratusan ribu bahkan jutaan korban jiwa di seluruh dunia. Belum lagi ditambah bila mana terjadi perang dunia ketiga. Bayangkan saja perang Israel dan Hamas saja sudah makan korban jiwa puluhan ribu. Bayangkan, bayangkan sudah ribuan orang saja sudah teruah, sudah mati. Itu baru perang Gaza dan Israel ya. Palestine dan Israel. Dimana Palestina sendiri didukung oleh negara-negara Arab. Dimana Israel itu menjadi domba di tengah Serigala ibaratnya. Domba di tengah Serigala itu maksudnya apa? Satu orang memiliki musuh yang banyak di situ. Ini benar-benar mengerikan gitu. Israel saja diserang dari berbagai font. Dan Israel sudah mengalami kekacauan nih kehancuran. Dan bila mana kita simak-simak lagi, kehancuran Israel tahun-tahun ini, perang kali ini, ini menjadi bukti akan terjadinya akhir zaman. Selama perang-perang dulu, Israel belum pernah mengalami kehancuran. Baru perang-perang saat ini saja, Israel bisa sampai hancur. Dan ini membuat dunia ketar-ketir. Kalau dibilang Israel jahat, ya jahat. Kalau dibilang Palestina jahat, hamas jahat, ya hamas jahat. Kita tuh kalau jadi manusia harus adil dong. Kita nggak bisa memiak sebelah mata gitu. Orang-orang bilang Israel jahat karena Israel membunuh warga sipil. Tapi orang-orang bilang,